Asal-usul arowana, arowana bukanlah jenis ikan baru. Ikan ini telah hidup sejak puluhan tahun lalu. Oleh karenanya, beberapa ahli menyebut arowana sebagai ikan purba. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa fosil ikan arowana. Penyebaran arowana pun cukup merata. Mulai dari Brazil, Australia, Mesir, Indonesia, Malaysia, hingga Afrika. Proses penyebaran tersebut diduga bersamaan dengan terjadinya evolusi bumi. Ikan purba ini pun tidak hanya disebut dengan satu nama. Selain arowana, beberapa orang juga menyebut ikan eksotis ini dengan nama arowana. Aro, Ikan Naga, Baramundi, Saratoga, Platapat, Silok, Siluk, Kelesa, Kaleso, Kalikasi, Kayangan, Peyang, Tengkuso, Tangkelese, dan Tangkaleso. Arowana merupakan jenis ikan yang paling banyak dicari untuk dipelihara. Itu karena mereka dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Khususnya dalam kebudayaan China di mana mereka dianggap mirip naga yang bisa membawa kesuksesan. Apalagi spesies arowana merah. Karena warna merah pun kerap dianggap perlambang keberuntungan. Gak heran jika harga arowana menjadi sangat mahal. Laman planet arowana menyebut bahwa harga arowana merah dewasa bisa mencapai 9.000 pound sterling alias sekitar 160 juta rupiah. Namun, bisnis arowana sendiri membawa dampak buruk bagi populasi mereka. Beberapa spesies sudah terancam punah di alam bebas khususnya spesies yang berasal dari Asia. Terima kasih telah menonton!